Halo semuanya, salam sejawat! Tahu nggak sih, berdasarkan Dirjen Pendidikan Tinggi menunjukkan bahwa angka ketidaklulusan uji kompetensi perawat yaitu 32,17% dinyatakan tidak kompeten dan 60,80% dinyatakan secara kompeten. Nah, bagaimana sih caranya untuk meningkatkan angka kelulusan uji kompetensi perawat secara kompeten? Ada banyak cara, salah satunya yaitu mengikuti webinar dan log-lognya uji kompetensi perawat dari perawat kompeten mengenai optimalisasi strategi dan peluang lulus uji kompetensi perawat di masa pandemi COVID-19 ini. Dengan narasumber yang hebat, salah satunya yaitu Ketua DPW PPNI Jawa Barat, Ketua AIHNI Jawa Barat, Pendulis Soal dan Reviewers Nasional, dan yang terakhir adalah Ketua Program Studi Serjana Perawatan dari Stigas Dharma Usereban. Yuk ikutan webinar dan workshopnya uji kompetensi perawat dari perawat kompeten. Untuk info selanjutnya, kalian bisa follow Instagramnya perawat kompeten. See you in webinar!